Dalam melatih anak-anak kita berpuasa Kita perlu memperhatikan Ungkapan-ungkapan yang pas untuk usia mereka Atau sesuai dengan psikologi usia mereka Di antara ungkapan-ungkapan yang diajarkan oleh para ulama Yang bisa dipraktekan oleh orang tua terhadap anak-anaknya adalah Misalkan dengan mengatakan Kekasih kalian Rasulullah SAW Dulu berpuasa Beliau bersabar menahan lapar dan dahaga Kalian juga bisa lakukan itu Kemudian yang kedua misalkan Dulu ketika kami masih kecil seperti kalian Kami juga puasa Kemudian yang ketiga kita berusaha Menyabarkan mereka dengan kalimat-kalimat yang lembut Kalimat-kalimat yang penuh hikmah Setiap kali mereka misalkan menangis Ingin makan Kita perlu berupaya untuk menyabarkan mereka Misalkan dengan mengatakan sebentar lagi Insya Allah kita berbuka bersama Kalau bisa bersabar sedikit Insya Allah dapat makan yang enak Dapat pahala Kemudian yang keempat Kita perlu sering-sering mengingatkan mereka Tentang pahala Bagi orang-orang yang berpuasa yang sangat besar Misalkan hadis yang mengatakan Semua amalan anak Adam itu untuk mereka Kecuali puasa Puasa itu untukku Kata Allah SWT Dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya Manakala Allah sendiri yang akan memberikan balasannya Maka bisa dipastikan Balasan Allah itu tanpa batas Karena dia adalah zat yang Maha kaya Maha mulia Yang rahmatnya Tanpa batas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!